Intro Assalamualaikum Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali dengan saya Triasa Bermita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 5 Juni 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk menemani Anda Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta telah siap melakukan uji coba operasional Terhadap 50 tempat usaha karaoke Yang dimilai telah memenuhi syarat protokol kesehatan COVID-19 PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan Selama masa uji coba nanti Pihaknya bersama Satpol PP dan kepolisian Akan sungguh-sungguh melakukan pemantauan Untuk memastikan protokol kesehatan ketat dilaksanakan dengan baik Sejalan dengan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik Dan juga Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Mendukung rencana uji coba pembukaan tempat karaoke tersebut Pada edisi kali ini, pos kota tentu punya informasi kriminal Keponakan Tega membacok pamannya sendiri berulang kali hingga tewas Lantaran dipicu pembagian harta warisan yang lebih kecil Peristiwa sadis itu terjadi di Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Kronologi kejadian bermula adanya masalah tanah warisan Di mana pelaku tidak terima jatah tanah orang tuanya berukuran lebih kecil dibanding korban Tiba-tiba, pelaku datang dengan membawa sebila golok Dan langsung membacok korban berulang kali Sayang, nyawa korban tak bisa diselamatkan setelah sempat mendapat perawatan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mengatakan Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 10,19 persen Hal itu disampaikan Wapres saat menjadi pembicara pada Musyawara Nasional ke-9 Forum Zakat Ia menyebut angka kemiskinan secara nasional meningkat dari 9,78 persen pada bulan Maret 2020 Menjadi 10,19 persen pada bulan September 2020 Untuk itu, Wapres menilai peran zakat dapat menjadi salah satu alat untuk menahan laju penurunan daya beli masyarakat Seiring dengan berbagai bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah selama pandemi COVID-19 Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Jumat 5 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Rina Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit unur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!